Manfaat playlist atau data putar Selain untuk merapihkan atau mengelompokkan video-video kita berdasarkan kontennya Bisa juga playlist untuk menambah view atau jam tayang di youtube Dan juga bisa untuk menambah jumlah subscriber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semuanya Bertemu lagi dengan saya Jensiko Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan ada dalam keadaan baik, sehat dan ada dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman semuanya Pada kali ini Saya akan berbagi pengalaman atau tutorial Bagaimana caranya membuat playlist atau daftar putar di youtube studio yang baru Manfaat kita membuat playlist atau daftar putar yaitu Salah satunya untuk mengelompokkan video-video kita berdasarkan kontennya yang sama Jadi ketika kita membuat tutorial tentang youtube Misalkan cara membuat channel youtube Cara mengupload video ke youtube Nah itu disatukan dalam satu playlist Misalkan nama playlistnya tutorial youtuber Jadi semua video yang berkaitan dengan Youtuber kita masukkan ke tutorial youtuber Mudah-mudahan dengan adanya playlist atau daftar putar bisa merapihkan video kita Jadi video kita akan terkelompok Sehingga diharapkan dengan adanya playlist ini Akan memudahkan menambah jam tayang Menambah subscriber Jadi ketika si pelanggan nonton satu judul video kita di playlist itu Ada kemungkinan mereka menonton lagi Yang ada di daftar video kita Caranya cukup mudah teman-teman semuanya Yuk kita langsung praktek saja Langkah pertama silahkan teman-teman semuanya masuk ke Google Chrome Silahkan ketikkan google.com Nah disini silahkan masukkan Pencarian yaitu youtube dashboard Nah pilih yang pertama youtube dashboard Disini silahkan teman-teman semuanya rubah dulu ke situs desktop Silahkan di klik di pojok kanan ada titik-titik 3 Diklik Dipilih Situs desktop Kalau sudah dirubah menjadi situs desktop Silahkan di pojok kiri Ada simbol Tanda panah ke kanan yaitu Yang baris kedua Kita di klik Nah disini ada beberapa video kita Misalkan disini kita akan membuat playlist untuk video yang pertama Disini beritanya tentang versi bayar Cara membuat playlistnya silahkan di klik Nah di atas langsung muncul Beberapa pilihan Ada edit Ada add to playlist Ada more action Silahkan pilih Add to playlist Diklik Nah disini saya sudah membuat beberapa playlist Ada 1234567 Ada 900 playlist Nah untuk membuat playlist baru Silahkan di klik New playlist Diklik Nah disini Di kolom ini Di add title ini Silahkan ketikan nama playlist yang akan kita buat Misalkan kita buat judulnya uji coba Nah sudah Nah langkah selanjutnya Silahkan dipilih Disini ada pilihan di visibility Ada pilihan public atau free part Kalau kita memilih public Maka playlist kita akan terlihat oleh orang lain Kalau pilih free part Maka playlist itu tidak akan terlihat Kita pilih public dulu teman-teman semuanya Nah kalau sudah Silahkan pilih create Setelah itu pilih set Disini kita sudah membuat satu playlist Yaitu uji coba Terus teman-teman semuanya Misalkan mau memasukkan video yang sama Ke playlist uji coba tadi Silahkan cari videonya Diklik Yang ketiga ini Berita persibanya Diklik Nah disini silahkan pilih Add to playlist Silahkan masukkan ke Uji coba Nah Kalau sudah memilih playlistnya Kita pilih set Buat teman-teman semuanya Yang ingin melihat Hasil dari pembuatan playlist tadi Dan Beberapa video yang telah dimasukkan ke playlist tadi Silahkan pilih youtube Pilih channel anda Nah disini Ada beberapa pilihan Ada brand Video Playlist Komunitas dan lain-lain Silahkan dipilih Playlist Playlist yang kita buat tadi Namanya uji coba Dan kita telah menambahkan 2 video Ini 2 video yang telah kita masukkan ke playlist baru Mudah-mudahan Dengan adanya playlist ini Video kita yang ada di youtube Yang tadinya tercampur Bisa terkelompokkan Sehingga Memudahkan si pelanggan Atau penonton Untuk menonton Video-video kita Dan mudah-mudahan Dengan adanya playlist ini Video teman-teman Banyak yang nonton Sehingga menambah Jumlah jam tayang Dan mudah-mudahan juga Menambah subscribe Sehingga channel teman-teman semuanya Bisa cepat dimonetisasi Demikianlah teman-teman semuanya Cara membuat Playlist Atau daftar putar Di youtube studio yang baru Mudah-mudahan Tutorial ini bermanfaat Buat teman-teman semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh